Pahami perbedaan kacamata silinder, minus, dan plus Kebanyakan orang mengenakan kacamata hanya sekedar untuk menambah aksen fashion atau memiliki gangguan yang terletak pada matanya Gangguan penglihatan dialami seseorang bisa beragam Mulai dari mata minus atau miopia, plus hipermetropia, atau bahkan silinder astigmatisme Tapi tahukah kamu apa yang dimaksud dengan plus, minus, dan silinder? Mata dapat diumpamakan seperti kamera yang bilas salah mengatur fokus, maka hasil foto yang didapatkan akan buram Kelainan pengaturan fokus yang terletak pada mata adalah kelainan infraksi Kelainan refraksi mata dapat dibedakan menjadi beberapa jenis Simak selengkapnya sebagaimana dilansir dari Youtube ini kepada dokter pada selasa 12 Desember 2023 Mata minus atau miopia adalah keadaan ketika cahaya yang masuk ke mata tidak tepat jatuh di retina Melainkan di depan retina Keadaan ini bisa disebabkan karena sumbu bola mata yang terlalu lonjong atau karena kornea atau lensa terlalu cembung Hal tersebut menyebabkan pandangan buram bila melihat benda yang jaraka jauh Namun jelas melihat benda jaraka dekat Lalu ada hipermetropia atau plus Memiliki ciri yang terbalik dengan miopia Jadi pandangannya akan buram bila melihat benda atau tulisannya jaraka dekat Tapi bisa melihat benda yang jaraka jauh dengan sangat jelas Penyebabnya adalah karena cahaya masuk ke mata jatuh ke belakang retina Hal tersebut bisa terjadi karena sumbu bola mata terlalu pendek atau kornea yang terlalu cekung Yang terakhir mata silinder Biasanya memiliki ciri-ciri pandangan berbayang dan slid melihat garis lurus Baik saat melihat benda dengan jarak dekat maupun jarak jauh Penyebab dari kondisi ini ialah proses penuaan Yang membuat lensa mata jadi kaku dan slid untuk mengatur fokus cahaya Prespobia biasa dibantu dengan kacamata dengan lensa baca Jadi menurutmu gimana Hoppers? Tulis di kolom komentar ya Terima kasih telah menonton!